Belum sembuh duka bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Tsunami kembali melanda bagian wilayah Provinsi Banten dan Lampung akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Di tengah duka akibat bencana, MNC Peduli hadir untuk meringankan beban para pengungsi dengan menyalurkan bantuan bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Indonesia kembali berduka. Bencana tsunami yang datang tanpa peringatan menghancurkan wilayah pesisir pantai di kawasan Selah Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Tidak hanya menimbulkan korban harta benda, tsunami akibat longsor Gunung Anak Rakatau ini juga menelan korban jiwa. Sebagian penduduk yang terdampak bencana meninggalkan rumah dan hidup di pengungsian. Bantuan pun mulai berdatangan. Salah satunya diberikan oleh MNC Peduli. Relawan MNC Peduli bergerak menuju lokasi pengungsian korban terdampak bencana. Bantuan pertama MNC Peduli diberikan kepada 200 orang warga yang berada di posko pengungsian di Kecamatan Labuan, Banten. Bantuan ini disambut dengan sukacita. Di sini ada 1.126 jiwa beda desa ya. Di sini pusatnya di desa Rancaturup, Kampung Rancaturup, tempatnya di Putsal. Alhamdulillah makan mah, gak kekurangan. Berpasrah Ibu mah, Allah ya. Penyaluran bantuan MNC Peduli akan terus dilakukan kepada warga terdampak bencana tsunami di pesisir Selah Sunda. Tidak hanya untuk warga provinsi Banten, MNC Peduli juga berencana menyalurkan bantuan sampai ke Lampung Selatan. Ya ini pertama kali MNC Peduli memberikan bantuan di bencana Selah Sunda. Jadi karena ini pertama kali kita sebagai tim advance memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar daripada para pengungsi seperti selimut, kemudian ada pakaian untuk para pengungsi, kemudian juga handuk, dan ada sedikit makanan gitu. Ya diharapkan dengan adanya ini bisa meringankan sedikit lah gitu. Dan ini pertama kali kita berikan di posko resmi Kementerian Sosial. Kehadiran MNC Peduli di posko pengungsian korban tsunami Selah Sunda merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab dalam menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan menyisikan penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain membantu korban tsunami Selah Sunda, MNC Peduli juga terlibat dalam penyaluran bantuan bencana gempa Palu dan Lombok Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan Ainews melaporkan.